Intro Untuk 2022 nanti ada rencana ada 3 titik pembangunan jalur kereta api baru di Sumatera Barat dari stasiun Naras, Kota Pariyaman ke Sungai Limau, Kebupaten Padang, Pariyaman kemudian stasiun Padang ke Pau Limau dan dari stasiun Pulau Air ke Muaropadang Sekretaris Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan RI, Zulma Fendi pada saat dialog interaktif dengan wartawan di stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Pariyaman mengatakan ketiga titik itu sudah masuk rencana strategis Dirjen Perkereta Apian RI Selain membangun jalur kereta api yang baru, mereka saat ini juga sedang berusaha meningkatkan keselamatan dengan cara menutup perlintasan jalur sebidang atau tanpa pelang pintu Dari 370 lebih, sekitar seratusan perlintasan sebidang yang ada di daerah tersebut sudah ditutup Pasalnya tingkat kecelakaan kereta api di Sumatera Barat merupakan tertinggi di Indonesia Untuk tahun ini, menurut Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Wilayah Sumatera Barat, Suranto ada 29 kasus Untuk itu Suranto meminta, pengendara berhati-hati setiap melewati perlintasan kereta api baik yang mempunyai pelang pintu maupun tidak Tadi ada tiga titik ya, satu kita ingin melanjutkan nanti pembangunan dari Nare Nare atau Nara ke Sumatera Limau dan juga ada pembangunan dari Stasiun Padang sampai ke Bawu Limau Dan yang tiga tadi kita lanjutkan dari Stasiun Kuro Aiyah sampai ke Muaro Sekitar 29 ya, ditambah dengan buah kemarin ya Penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya yang pertama ya, mungkin pengendara tidak hati-hati Dia tidak waspada, dia tidak berhenti dulu ketika mengomentasi bidang Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, Ainews melaporkan